Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zidni Yilman Awia Saya dari kelas 12 TKJ2 SMK Wasliya Sumber Ingin mempraktekkan bagaimana caranya mengeting mikrotik Dan untuk setting mikrotik ini Ada beberapa alat bantu yang perlu disiapkan terlebih dahulu Yang pertama PC atau komputer tentunya Kedua kita perlu yang namanya mikrotik Disini kita memakai yang versi 7.50 Kemudian disini Ini adalah lampu untuk addernya Disini port Disini ada sampai 5 addernya Tapi untuk settingan kita kali ini Kita hanya memakai 3 Pertama ini adder 1 buat internet Adder 2 buat connect ke PC atau laptop anda Yang ketiga ini untuk ke hotspot Oke selanjutnya kita perlu siapkan juga Kabelannya tentunya Untuk kita connecting ke adder tadi Kemudian ada lagi Ini adalah access point Nanti kita untuk menuin hotspotnya Nanti kita connect ke adder juga Ya itu alat-alat yang kita butuhkan Lanjut kita masuk ke videonya Ya setelah tadi kita perkenalan dengan alat-alatnya Sekarang kita akan mulai masuk ke settingannya Yang pertama kita perlu aplikasi yang bernama Winbox Winbox ini punya banyak versi ya Sekarang kita menggunakan versi yang 2.2.18 Nah pertama kita akan buka dengan MAC address Nah disini ya Kita klik Kalau versi Winbox kalian teman-teman berbeda Atau usah bingung atau usah panik ya Untuk cari MAC addressnya Karena biasanya ada juga yang disini Di bawah ini akan download Ya Atau ada yang dengan buka Titik 3 ini Seperti ini Ya Banyak versinya Oke kita langsung Masuk Ini tampilan dari Winboxnya Pertama kita perlu reset terlebih dahulu Kenapa? Karena ditakutkan bahwa sebelumnya Sudah ada yang pernah menyetting terlebih dahulu Agar settingan kita dengan settingan sebelumnya tidak bertabrakan Maka perlu untuk di reset terlebih dahulu Kita reset configuration Reset Yes Kita tunggu sebentar Ya Di Mikrotik Lampu adder 1 dan adder 2 nya mati Itu tandanya Proses reset sedang berlangsung Jadi jangan panik ya Ketika Tiba-tiba Lampu di mikrotik mati Ketika proses reset terjadi Oke kita buka network Untuk menunggu Sambil menunggu Proses reset selesai Kita perhatikan disini Kita ke properties Ya ini kita Version 4 Properties Pastikan ini obtain Agar nanti IP nya terisi secara manual Eh Terisi secara Otomatis Sorry Oke kita lanjut ya Karena kita akan Sering-sering disini kita minimize Kita buka google juga Google atau chrome ya Oke Lampu di mikrotik sudah menyala kembali Ayo kita buka Winbox kembali Seperti tadi Perhatikan ya Disini IP nya 192.168.88.1 ya Ini IP Bawaannya Nah sekarang Remove Ya Ya Ketika proses reset telah berhasil IP address nya akan menjadi 0-0 Seperti ini Oke Kita masuk lagi Ketika sudah selesai reset Kita ke interface Untuk memberi nama Adder-adder nya Seperti Yang kita jelas Sudah Saya jelaskan barusan Untuk Adder 1 itu Untuk internet Kita kasih nama ini aja Untuk internet Dan Adder 2 Kita kasih nama Lung saja Oke Untuk Adder 3 Adalah hotspot Kita singkat saja Jadi HP ya Selesai Kita masuk IP Kita akan sering-sering buka ini Ingat-ingat Baik-baik ya Teman-teman Kita ke DHCP client Disini kita tambahkan Ini Adder 1 Disini kita hanya perlu Ini nih IP address Nah IP address nya sudah keluar Kita harus ingat baik-baik IP address dari Adder 1 ini Kalau sudah keluar Dan kita sudah ingat Kita hapus Dengan klik Kita strip ini Nah Kemudian kita ke IP lagi Kita buka Address Kita tambahkan Adder 1 Kita isi Seperti yang tadi Di sana 192 1 68 1 4 Slash 24 Ya Untuk Adder 1 nya Selesai Selanjutnya Kita isi juga Address Untuk Adder 2 Nah Untuk Adder 2 nya Kita sesuaikan Dengan soal Saja 192 168 100 1 Slash 25 Oke Kita lanjut lagi Untuk mengisi Address Adder 3 Ini juga Untuk Adder 3 Kita sesuaikan Dengan soal 192 168 200 1 Slash 25 24 Sorry Ya Seperti ini Ini kita besarkan Terlebih dahulu Biar jelas Ini untuk Address Kita pakai Karena kita Menggunakan 3 Adder Jadi Address Yang kita isi Sampai Adder 3 Saja Setelah selesai Kita lanjut Masuk IP lagi Kita buka Routes Ini ya Routes Nah Disini Kita tambahkan Nah Disini Yang perlu Perhatikan Kita hanya Mengisi Gateway nya Saja Jangan Ke yang lain Lain Fokus Ke gateway Untuk Mengisi Gateway Ini Kita Mengisi Dengan IP Modem Kita Lihat Dari Adder 1 Ini Network Ini Kita lihat Disitu Ya 92 168 1 0 Tapi Dikarenakan Ini IP Modem Kita 0 Yang di Belakang Ini Kita Ganti Mengisi 1 Ya Kalau Sudah Kita Off Hai Nah Disini Brutus Brutus Sudah Terisi Dan Peaceable Kemudian Kita Lanjut Ke IP DNS Di DNS Kita Isi Server Sama Seperti Gateway Tadi Kita Isi 92 168 1 1 1 Oke Dan Untuk Yang Di Bawah Ini Kita Cadangan Kita Menggunakan IP Google Saja 8 8 8 8 Yang Kita Allow Kita OK Ya DNS Selesai Untuk Meng Cek Setting Kita Sudah Benar Semua Atau Belum Kita Masuk Ke Terminal Setting Selesai Klik Kita Ketik 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 Ketika Tampilannya Seperti ini Itu Tandanya Setting Yang Kita Sudah Benar Oke kita berhentikan saja Kemudian kita lanjut Materinya Kita buka IP Lagi kita buka IP Firewall Disini kita kena Yang di atas ya Kita tambahkan Nah disini Outinterface nya kita buka Klik aja sekali Nah seperti ini Pastikan ada satu Hanya ini saja Jangan yang lain-lain Outinterface nya tidak usah di klik Jangan-jangan di klik Kita tutup kembali Kotaknya itu tidak perlu di centang Advancenya kita skip Extra aja kita skip Nah di action Kita perlu mengubah Accept nya ini menjadi maskure Nah disini Setting firewall nya Seperti ini saja Kita ok Kemudian IP lagi Kita buka DHCP server Disini kita ke DHCP setup Disini kita akan Menyetting Adel 2 Next 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 Nah di Address default ini Sesuai soal Kita harus menggantinya Menjadi status Dan selesai Kemudian kita buka Notebook nya Kita Disable Untuk pastikan Bahwa setting nya sudah Connect Kita enable lagi Ya Identify Sudah Sudah berjalan Dan Network Kita masuk ke google Untuk ngecek Set yang saja Kita nambah Set Set YouTube Ya Kita sudah berhasil Untuk Ke google Ya Berarti setting nya Sudah berhasil Tapi setting nya Kita masih belum selesai Teman teman Kita akan lanjut Setting nya Oh Tidak apa Kita close dulu Gak apa apa Kita buka lagi Ada sedikit error Gak apa apa Kita Move address Untuk kita Tadi Kita connect Kita lanjutkan Setting nya Kita masuk ke Sistem Dari sistem Kita ke STP client SNTP client Sorry Disini kita enable Kita centang Nah Primarnya Kita isi ID Tidak 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 Seperti ini Nah Untuk Secondary nya Kita isi Asia Tidak Pult Tidak NTP Tidak 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 Sudah Selesai Kita Oke Kemudian Kita ke Sistem Lagi Kita Clock Kita Atur Jam Dan Tanggal Jam 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 Tidak Benar Kita Atur Dulu oke oke ini sudah benar time zone nya kita ke Asia Jakarta kita cari Asia Jakarta baik kita cari dulu ya Asia Jakarta apakah kalian melihatnya gimana Asia Jakarta oh disini rupanya ya kita klik oke kita close dulu kita buka lagi kita ada asal jangan panik ya teman-teman gak apa-apa ya ini sudah benar kita ganti saya cari Asia Jakarta ya ini dia oke jadi plus 07 ya selesai kita masuk ke IP web proxy yang paling bawah ya enable nya kita cantal anemos nya juga kita cantal change administrator nya kita ganti ini karena saya selaku yang menyatainya bernama gitni kita pakai gitni kemudian 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 masukkan lupa awin sumber selesai oke kita lanjut ke IP hotspot nah disini ya hotspot hotspot setup disini karena kita nyatain hotspot jadi kita adder 3 kita next disini juga kita next address pool ini kita ganti paling belakangnya menjadi 100 nah seperti ini next lagi select ini nya non ya next password nya kita isi 12345 oke next oke selesai kita buka mulai dan untuk address per mac nya ini kita lanjut menjadi 1 oke selesai kemudian kita ke radius ya ini ya radius ya sudah ke radius kita tambahkan nah disini general ini address nya kita isi 127 0 0 0 1 seperti ini ya untuk secret nya kita isi UKK 2022 oke kalau sudah kalau sudah kita ini kita oke oh sebentar ini kita lupa untuk catang di hotspot nya ini kita centang oke ya kalau sudah kita oke nah disini incoming chip nya kita centang oke 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 radius sudah selesai kita masuk ke IP hotspot lagi nah disini di server profile nah yang www yang sudah kita buat tadi kita buka nah kita buka harus di login cookie nya ini di hapus centang nya nah untuk di radius nya radius nya di centang udah sudah selesai di oke sudah selesai disini kita akan masuk setting hotspot sudah selesai kita akan masuk ke setting voucher nya sebelum itu kita ke terminal kita untuk menghapus setting nya di google untuk menyetting voucher nya yang sebelumnya kita hapus dulu menggunakan tools user tip manager sorry seperti ini atau dash dan clear seperti ini ya teman teman nah jelas ya oke enter yes kita yes oke kita tunduk nah seperti ini berarti sudah selesai kita buka ke google lagi ini kita close aja tambah buka tep baru kita seperti ini kita kita take edit 2 berarti 92 text 1 68 100 nah seperti ini kasih user main oke seperti ini nah seperti ini tampilannya untuk login nya kita isi admin password nya kita kosongkan saja ya teman teman kita login nah ya kan tadi kita sudah di reset belum ada settingnya disini kita setting dari awal untuk ke router terlebih dahulu kita new add new ya untuk name nya kita kasih nama router adres nya kita isi seperti yang sebelumnya 127.0 0.1 ya secret nya kita kasih nama seperti ini nah ini nya plus 07 ya seperti ini dan add oke kita nah sudah selesai kita ke profile langsung ini kita tambahkan ya nah untuk namanya kita kasih nama profile profile 1 oke tweet nah sudah kita kelimit ya disini kita 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 new dan name nya kita kasih nama link apa seperti ini dan kita add oke selesai kita ke user sekarang nah ini untuk membuat coachernya kita add kita langsung batch aja kita langsung buat banyak number number nya ini kita 20 ini nya kita 3 ini nya 3 kita centang aja nah ini profile 1 ya add nah ya nah seperti ini ya terus kita ke setting nah disini username username terus ini password passwordnya kita pindahkan seperti ini kita save nah kita ke user kembali passwordnya sudah bersebelahan dengan username ya kemudian disini kita copy kita copy bisa CTR ctrl c atau kita klik kanan dengan mouse ya seperti itu kalau sudah di copy kita paste teman kita paste ya seperti ini kita minimize materinya belum selesai ya teman belum selesai oke kemudian coba kita pindahkan disini kabel yang di adder 2 kita pindah ke adder 3 kemudian kita ke google kita tambah kita kita tip adder 3 92 168 200 1 oke seperti ini seperti ini tampilannya disini kita loginnya kita isi sama seperti di voucher ini kita kita pakai yang penyata kita copy aja biar mudah ya datang plz habis ini kita isi loginnya maaf ya kalau gak kelihatan ya pimpinannya nah disini kita paste aja passwordnya juga disana kita paste oke ya terhasil kemudian kita lanjut untuk setting access pointnya agar voucher yang bisa digunakan ke hp ya oke pertama kita pindahkan kita colokkan dulu yang dari pc tabelnya connect dengan access point karena kita menggunakan access point yang tipe tlwa 701 nd jadi kita perlu selaraskan selaraskan ip address pertama jadi kita ke level kita buka nautor properties misalnya 4 kita properties ini kita isi manual kalau kita mau nyesuaikan dengan ip dari sini kita ketik 1 2 1 6 8 6 0 nah disini 2 5 4 tapi agar tidak tabrakan kita isi sebelah saja nah kita tekan saja oke oke seperti itu ya nah kemudian kita reset access point access point juga bermacam-macam modelnya untuk versi yang ini kita perlu ada lubang disini kita tusuk menggunakan jarum atau apapun lah atau ada versi yang lain kita tinggal pencet saja tunggu sebentar nah bisa selesai oke oke kemudian kita masuk ke google oh sorry dari yang di disini teman jadi dari sini ketika kita mau menyetingnya dari adder kabel dari access point kita konekin ke pc ya kita tambahkan tab baru kita cari id-nya 12.168 0.254 ya dan enter ya seperti ini dan nama penggunanya kita isi admin sambilnya juga kita admin oke oke login ya seperti ini ya tampilan untuk settingannya disini kita next access point kita sebagai access point next nah untuk namanya kita hapus terganti di proxy buka buka seperti ini ya untuk passwordnya kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 oke selesai kita next nah ini kita next oke disini kita ribu oke ya proses ribu sedang berjalan kita tunggu sebentar ya teman-teman oke kita tunggu tiga ini adalah proses terakhir setelah ini selesai kita akan coba ngecek apakah voucher yang bisa digunakan atau tidak nanti kita check bareng-barengnya Oke Sudah mendekati 100% Kita tunggu saja Ya Please wait moment Tunggu sebentar Ya Ini selesai Oke Kita selesai Kita Rubah lagi ininya Perkabelannya Adair 2 kita konekin lagi ke PC atau laptop Untuk access pointnya Kita gunakan tabel Tambahan Seperti itu Access point ke adair 3 ya Nah sudah selesai Kemudian Kita coba menggunakan Ape Ya teman-teman Ya teman-teman Tadi kita sudah selesai Untuk menyating Mikrotiknya Sekarang Tinggal kita cek Apakah Sesingan kita berhasil Atau tidak Kita perlukan HP ya Oke Kita cek disini ya Memangkan HP Pastikan datanya Dimantikan ya Teman-teman Ini kita Pasti dulu Kita buka HP Nah Ini tampilannya Nah Kita ke Proxy UKK Proxy UKK ya Bentar Proxy UKK Nah Ketika kita Konek Proxy UKK Kita akan diminta Sandi Kita isi Sandinya seperti tadi 1,2,3,4,5,6,7,8 Sambungkan Ya Lihat ya Mendapatkan Nemat IP Kita tunggu sebentar Nah Tersambung Kalau sudah terambung Kita Kita pencet lagi Nah Post UKK Nah Disini kita login Kita login Nah Kita akan masuk Tampilan Seperti yang tadi ya Disini Kita masukin Voucher yang tadi Kita bikin Ya Disini Proxy 3AE Kita ingat-ingat ya Teman-teman Nah Sudah Proxy 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 Seperti ini Lihat 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 Untuk passwordnya Sudah sama 3AE Dan kita Oke Bareng-bareng 1 2 Dan 3 Dan Oke Connect Kita berhasil Untuk Menyating Pochernya Agar bisa Digunakan di HP Oke Seperti itu Seperti itu saja Untuk Pembahasan kita Kali ini Banyak sekali Settingan-settingan Banyak sekali Pelajaran-pelajaran Tentang Mikrotik Tentang komputer Yang bisa kita pelajari Barang-barang Ilmu Ilmu itu berkembang Maka Jangan Pernah Pernah Kuas Dengan apa yang Sudah Anda Mengerti Sekian dari saya Zidni Iman Ali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih